Laporan dari sederet media asing seperti misalnya media tetangga menganggap jika akan menjadi sebuah hal yang mustahil bagi Indonesia untuk bisa mengalahkan Senegal yang rencananya bakal melakukan pertandingan Ujujoba untuk memperbaiki peringkat FIFA Namun sebelum kita membahas berita kali ini guys jangan lupa untuk terlebih dulu klik like dan subscribe channel kami agar kalian bisa merepotkan update terbaru seputar sekolah kuliah tanah air khususnya tentang Tim Nasional Indonesia dan Liga 1 Indonesia 2020 Laporan dari sederet media asing seperti misalnya media tetangga menganggap jika akan menjadi sebuah hal yang mustahil untuk Indonesia bisa meraih kemenangan dari Senegal yang rencananya bakal melakukan pertandingan Ujujoba Namun laporan dari Indosport.com 2 Maret 2020 mengklaim jika Indonesia tetap berkeluar besar meraih kemenangan atas Stadion Mane CS dengan 3 faktor yang cukup masuk akal seperti yang ada di bawah ini Di nomor pertama ada faktor pelatih Pengalaman Sintayong yang baru bagaimana caranya untuk kandalkan tim kuat Jerman menjadi alasan mengapa Sintayong juga bisa menerapkan strategi yang sama saat menungkapi Indonesia menghadapi Senegal nanti Karena berhadapan dengan tim kuat seperti Senegal pastinya akan banyak supporter tim nasi Indonesia yang mendukung langsung ke stadion Kedatangan puluhan ribu supporter tentu akan membuat para pemain tim nasi Indonesia bertambah semangat hingga 90 menit pertandingan Selanjutnya adalah faktor stamina Melakukan perjalanan jauh yang menubuh jarak kurang lebih 14.000 km tentu membuat para pemain Senegal tidak fit dan kelahan Hal ini bisa dimaksimalkan oleh Sintayong untuk bisa mencuri poin FIFA dari skuad titikan Alaw GSE itu Peluang besar Indonesia untuk kalahkan Senegal juga semakin diperkuat dengan adanya sejarah bahwa Senegal pernah menderita kekalahan 11-0 dari Cekoslovakia pada 2 November 1966 yang sekaligus menjadi kekalahan terbesar Senegal dalam sejarah yang dimiliki oleh transfermarkt.com 3 Maret 2020 So, menarik tentunya untuk kita tunggu dan berharap agar semoga pertandingan ini bisa terlaksana dalam waktu dekat agar kehausan publik selapuk Indonesia menyaksikan para pemain tim nasi bertarung menghadapi para pemain minat dunia bisa terobati